Intro Itu nya udah Itu nya udah Udah Oh iya iya Same sekali disini Lihat tuh ada satu orang Satu orang doang gak usah ya dagoa banget Halo Oke selamat datang di podcast Belinsky Jadi thank you banget ya Ada bintang tamu yang sangat spesial banget Sebelumnya kita harus sebanyak-banyaknya Saya bilang thank you karena ini kita agak Award banget ngomongnya sama mereka berdua Terimakasih juga udah meluangkan waktunya kesini Iya meluangkan waktu jauh-jauh ya dari Dari mana? Tebet Dari Tebet bukan? Depok Dari Depok Sama satu lagi dari? Kemang Gue daerah Tanggerang Oh daerah Tanggerang Oke Iya ini adalah mereka berdua dari Ex-member JKT48 Cindy dan Christy Wey Wey penonton santai Effort banget sih kesini ya Iya sih Lagi itu banjir gak sih? Demi siapa sih emang? Demi siapa sih dateng sini? Karena gak enak aja sih Jadi kayak yaudah kita dateng lah Gue tau komen ya Gue diim aja Tapi kemarin-kemarin kita lihat SG nya si Christy lagi sidang Oh lagi sidang Oh itu sidang proposal Belum sidang akhir Gak perlu dibahagian berarti? Belum-belum Gue masih stress Jangan dibahas deh Gue sensitive banget tuh Soalnya di story banyak ngasih Kongres-kongres Iya itu baru sidang proposal Yaudah selamatin dong Gimana sih? Gimana sih? Kado nya jangan lupa ya Selamat Kado nya jangan lupa ya Nanti beli tura sidang kasih kado juga ya Sidang apa? Di Bali? Dam Sama-sama sidang Gak ikutan gue Bener sama-sama sidang Tapi bukan sidang Sidang skripsi Beda sih Beda sih Kalo gue kan dosen Kalo ini? Sidang di Bali Oh Iya aku mau S2 di Bali gitu Maksudnya guys Oh S2 ya Gitu sih Oke Yaudah Kan banyak juga nih yang request Bikin konten sama kalian berdua Kalo udah tau Yang banyak Berapa ribu Berapa ribu Berapa ribu Banyak apa lu buat-buat Di tiktok banyak Di tiktok Oh gitu ya Udah lu aja yang ngomong deh Mas Kristi lah Gua ngomong mas videonya Lagi ini Lagi wabah-wabah hujan Sering hujan Oh iya Sebenernya gua kedua kalinya gugup sama mereka berdua sih Lu Ingat gak pertama kali? Emang kenapa gugup? Udah jujur Pas ketemu sama anak-anak X member JGTV 14 ini Kayak takut aja awkward banget gitu Apalagi gua ngajak bikin konten Merti gak? Risi gak? Sebenernya Biasa aja sih Biasa aja Lu terlalu overthinking sih Iya Ah birgo birgo Kayak Cindy ya Hah? Tapi kalo gue sih gak overthinking Gak overthinking ya? Tuh Tuh langsung diklarifikasiin sama sahabat lu Gak overthinking sehari Jadi berhari-hari Oh itu berhari-hari Pantai Yuk lanjut Eh lu? Eh Eh Nih Nih Jangan pancing pertumbiran ya Ya awet aja Sorry 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 Udah punya gosip sendiri buat gosip Iya Ini mulutnya kata-kata juga ya yang ini ya Iya Eh Jangan diituin ya Iya Ya Tuhan masih jadi aja berantem banjir Takut Nanti pada tubir ya Udah pokoknya intinya kalo gue emang orang over thinking Apalagi ketemu kalian berempat kemaren Jadi kayak sepukah kehormatannya datang ke Belinsky gitu maksudnya Iya Kasih tepuk tangan dong Iya bang Tepuk tangan lu Makasih ya udah undang kita lagi kedua kalinya Iya ini terakhir kali Seneng ya Ngobrol sama kita Enggak sih karena gak ada yang mau diajak aja Oh gitu Soalnya kita objek temen Betulnya kalian temennya emang circle-nya cuma berdua aja ya emang Circle kita banyak sih Banyak Cuman sibuk aja ya Tapi aku liat-liat story-nya mereka berdua ini kayak selalu bareng gitu dam Oh iya Karena yang free cuman kita doang Oh gitu Yang lain sibuk Iya betul Setuju saya Kalo boleh tau sibuk-sibuk temen-temen kalian tuh ngapain aja? Kenapa masih ditanyain dulu Iya seumuran gue kan udah pada kerja kantoran gitu Kan semua orang punya urusannya masing-masing Oh gitu Gak usah ikut campur lah Gak usah campur lah Gak usah campur gitu kenapa sih Eh kenapa sih sin? Eh kenapa? Gara-kenapa Kita ngomong berdua aja gimana? Gitu kan Berdua aja gak usah kiraukan aja orang balik Enggak maksudnya Maksudnya kalian tuh bisa ketemu dalam seminggu tuh berapa kali Oh iya bener Nah itu bener Tergantung sih Kayak tergantung bisa free nya gak sih kita Tapi Kayak kemarin kita udah lama gak ketemu ya Gak kira-kira gue covid ya Sekali ketemu tuh kita lama banget Oh gitu Tapi kalo gak ketemu Ketemunya lewat online Lewat live Live tiktok Iya bisa ya Bisa juga sih Kemarin itu tapi gak ketemu kan gak kira-kira gue covid Jadi kita ketemu Oh iya Betulnya kita udah janji udah lama Tapi Christy covid guys Jadi kita karena gak boleh ketemuan Jadi kita kirim surat lewat burung darah gitu Siapa Biar menanggulan covid Tapi kalo boleh tau kalo misalnya setelah dari member JKT48 kalian tuh tujuannya tuh mau kemana sih arahnya kok Di sosmed kah atau emang kerja kantoran kah atau gimana Kan kalian masih sebagai mahasiswi kan Mungkin karena kita masih sebagai mahasiswi Jadi sementara ini kita masih pengen di sosmed dulu aja sih Sambil fokus sama tugas-tugas akhir kita gitu Setelah lulus mau nikah? Hmm? Enggalah kerja dulu jadi wanita karir Oh iya Harus banggain diri sendiri dulu Gue pengen coba kerja kantoran sih Iya Kan belum pernah ya kita ya Maksudnya kayak buat pengalaman aja gitu Kita buka lowongan sih Ah gak mau disini juga sih kan Tapi gak mau kantor ini juga sih Gak maksud gue gue mau yang bener-bener bidang di bidang psikologi gitu ya Oh gitu Tanya jurusannya gimana sih lu gimana Bener juga ya Iya jurusan kalian apa kalo boleh tau Psikologi Keduanya? Oh ya kalo Cindy ku tau, Christy baru tau Ih tau dari mana? Bahaya Oh gak dingin, dingin Ih kok sampe tau dingin aku? Lo! 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 Gila nih! Lika dong Emang lo ada? Emang lo ada? Ada? Engga, lo! Temen aja gak tau loh Temen aja gak tau loh Temen aja gak tau loh Ngestoc loh Engga ada? Kalo ngestoc kan ketauan Bener dong Oh gitu Gak apa-apa mau ktera Iya kan ngestoc Iya kan ngestoc Mereka yang kesibukannya apa jadi kalo sekarang? Itu tugas akhir Guga sih tugas akhir Gauin aja Ya nanti Tunggu lulus dong Gua ada saran tapi kalau kayak pengen tugas akhir lu mau kerja gitu kan Apa? Ini, bantuin skripsi orang, bayar, joki skripsi Duh gua ngerjain skripsi aja sendiri aja udah pusing gitu gimana gua skripsiin orang lain Iya makanya Foto copy aja Tergantung, kalau joki itu rata-rata orang yang bisa suka baca gitu, baca-baca artikel Gimana kalau lu ada yang buka? Jadi gua jokinya kalau lu? Dia lulus kuliah Saya semester 3 cabut saya Semester 3 cabut ya Itu maksud apa? DKV Oh iii keren loh Oh keren Kenapa cabut? Karena itu lebih nyaman sama mantan dulu, kan dulu dibangg-banggain mantannya Sekarang yaudah pergi sama gua terus gitu Kan dibalas kan? Makanya lu sih jadi kamu dulu Iya dibalas tuh Karang banget Bisa rembalin Yaudah tapi jangan sampai sidang ya Iya sih Putus aja gak apa-apa jangan sampai sidang Iya yang penting Iya jadi segitunya podcast Belinsky kali ini Enggak kalian kan pertama kan kayak cewek-cewek biasa nih gitu kan Hah? Enggalah kita dari awal udah jadi cewek-cewek luar biasa Iya Gimana sih? Luar biasa dong ya Namanya self love gitu Luar biasa lah kita dari masa muda udah kerja loh Iya Dari umur berapa? Umur berapa lu masuk? 16 Lu umur berapa? 15 Lu 15 tahun ngapain? Sekolah gue Oh sekolah lah ya Iya Yang apa-apa nih Kita umur 15 tahun udah sekolah kerja Pulang malem Besok ada sekolah lagi Gue lebih kepo aja sih Gimana sih tipe-tipe kayak Eh gue paling jadi JKT nih Iya awal mulai deh Biasa kan kayak anak-anak Cita-cita mau jadi apa? Jadi pilot Jadi ini jadi JKT Kenapa sih kalian masuk JKT 4T tuh Yang menarik sih di umur 15 tahun 16 tuh Gue masih ngomongin mantan Ngomongin temen-temen lain Nilep uang SPP Nilep uang SPP Dulu kan JKT lagi Nilep uang SPP? Nilep uang SPP? Oh bukan Lu tau SPP gak sih? Tau Ya bayarin sekolah Kak Iya makanya Gue masuk JKT gagal Dulu kan JKT lagi naik-naik ya banget ya Kayak lagi heavy rotation gitu-gitu nya deh Yang kayak gitu-gitu Terus gue liat kayak Ih kayaknya asik ya Karena gue emang dulunya suka dance sih Kalo nyanyi gak terlalu ya Kalo dance gue suka Dia kayak Ih kayaknya asik deh kalo masuk Terus gue tau kan Dia setiap tahunnya Buka audisi kan Kayak Berarti gue Chance gue udah Apa untuk masuk tuh Lebih besar gitu Karena kan setiap tahunnya ada kan Jadi gue bisa coba lagi Coba lagi Jadi sih karena gue awalnya suka sih Jadi gue coba audisi Dulu tuh gue coba audisi gen 3 Tapi gak masuk Sekarang masuknya gen 4 Gen 4 oke Gen 3 gue coba tapi Kayak yang belum niat gitu loh Kayak fotonya masih ngasal Ya gitu-gitu Cuma isi formulir aja lah Terus gak akan telepon Ya kayak yaudah sih Gue biasa aja Terus yang keempat gue coba lagi Ternyata masuk Kayak yaudah gitu Memang takdir lu di gen 4 Bareng gue Agak males sih sebenernya gue Hah kenapa? Gapapa 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 ya Cerita dong kan kita gak tau Hah? Ya gapapa maksudnya emang takdirnya Belum di gen 3 aja Jadi di gen 4 Oh gitu Gue juga kemarin sempet sih Kayak casting-casting gen Gen Halilintar tapi Yes Pengen jadi anak ke-12 nya Terus masuk gak? Kagak masuk gue Gue gak kagak botak sih Buka audisi lagi Ih Gue no comment Buletnya Udah lanjut dulu Sini-sini Kalo aku tuh diajak temen Biasanya kayak gini nih Ayo ikut ya ikut ya Tapi temennya gak masuk Iya gitu Biasanya gitu Banyak-banyak kayak gitu Sumpah Sekarang masih temenan apa musuhan? Ya udah los kontak sih Tapi kalo misalkan pas ketemu ya Tetep baik-baik aja Cuma kayak Emang udah jarang ketemu Jadi jarang komunikasi Oh bukan karena iri dengki? Engga 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 ada lah yang iri dengki Itu kan rezekinya masing-masing Iya Keren Itu kata lain dari Mampus lu Semua ada rezekinya Semua ada rezekinya Semua ada rezekinya Tenang Bakalah kedapetan Bener Engga maksudnya kayak Semua ada rezekinya Kayak gue ganti gaya Gue gak lah Maksudnya gue ada Ada melewati itu dulu Gitu loh Bener anjir Gitu bukan mampus Ini jangan bahas pengalaman lu anjir Oh iya Ini pengalaman dia mas lalu mampus-mampusin temen gitu Bener tapi perjuangan sih bener-bener Dulu soalnya kita awal-awal gen 1 sampai gen 4 ya Gitu-gitu tuh masih yang kayak Tahap audisinya tuh masih ada Latihan fisik dulu Oke Latihan fisiknya tuh yang bener-bener kayak Berarti kayak push up Iya kayak gitu ya Selama berat 2 jam apa 3 jam Bedah rumah gak? Dua jam sih 2 jam Tapi selama sebulan ya kan? Iya sebulan Dulu pas finalis kita tuh Sabtu minggu Sebulan tuh Sabtu minggu Kan lu bayangin ya kita gak pernah olahraga Udah malah gue punya darah rendah Gue udah mau nyerah disitu Nah gimana tuh? Gue udah mau nyerah Gue udah kayak Aduh gue bilang ke nyokap gue kan Eh gue udah gak kuat deh Pengen udahan aja gitu Gue gak mau dateng gitu kan Sokak gue tuh yang kayak emang Dia suka kan kok anaknya masuk entertain gitu Jadi kayak Jangan masuk aja Sayang ini kamu udah sampai finalis Cobain dulu gini-gini gini Ya udah kata-kata mak gue udah begitu kan Ya gue dateng lagi udah Tapi gue sempet hampir memusuhin si Christie sih gara-gara Dia gak kuat plank gitu Tau plank kan? Tau plank gak? Tau plank kan? Nah itu tuh kayak udah menit terakhir hampir mau selesai Planknya 2 menit coy Planknya 2 menit coy Lu bayangin gue baru olahraga disuruh 2 menit coy Pokoknya ada orang yang turun harus diulang lagi kan Nah dia turun Terus kayak gue udah kesel banget Aduh anjir nih orang Saat itu gue gak tau kayak Kalau misalnya Plank kan lurus gitu ya Iya makanya Kalau gue gak kuat ya gue turun dong Ternyata gue tau tuh triknya Yang lain kayak gimana Gimana? Harus naik Nungging Pada nungging semua Ternyata kalau nungging boleh gitu kan Maksudnya Enggak maksudnya Kalau udah gak kuat kayak Istirahat bentar Terus nanti balik lagi gitu Gue gak begitu Gue langsung turun gitu Karena gue pikiran Sama aja gak boleh kan Sama kayak latihan basket ya Kayak gitu juga Cuman lu latihan basket Iya gue juga latihan basket kayak gitu Kalau misalnya satu yang gagal Semuanya tuh gagal gitu pak Makanya jangan sampai jadi beban gitu Iya maksudnya di jagetnya gitu sih Cuman itu sangat Sangat membantu kita sih Karena kan kita setiap hari perform ya di teater Teater itu kan kita bawain 16 lagu Belum sama tambahan lagunya bonus songnya Jadi kayak biar nafasa tuh lebih panjang gitu loh Gak yang kayak capek gitu Sebenernya aku sempet nonton teaternya Kayak kalian tuh jedanya tuh bahkan 5-10 menit gak sih? Iya bentar Bentar doang gitu Makanya kita kan kayak dari biasanya satu Empat lagu lah Empat lagu awal tuh kita terus-terusan tuh Baru nanti ada MC Terus nanti baru lanjut lagi lagu Itu kayak emang jedanya bentar doang sih Iya makanya pas abis dance Masa itu kan ada Ada MC Iya MC MC Kayak ngomong-ngomong gitu lah Gitu masih ngos-ngosan Iya lah Iya kenalin nama saya gitu Bener-bener Iya kan Itu masih kayak tarik nafas dulu Apalagi kalau misalnya lagunya yang lagu-lagu Ceria gitu Terus penontonnya loncat-loncat gitu Terus penontonnya loncat-loncat juga Kan udah pernah nonton coba gimana Enggak dong Aku kan penonton sebagai nemenin Devi doang kemarin Coba kasih penilaian Kapan? Kapan? Kapan nonton? Pas kayaknya waktu Zara JGT40 itu lagi graduation Pengumuman Pengumuman graduation gitu Udah agak lama berarti ya Lama banget tuh Tapi kaget banget sih Itu penontonnya bener-bener kayak bawa anak juga gitu Ngerti gak sih? Ketagihan gak nontonnya? Seru kan? Seru kan? Soalnya gue juga Kita awal-awal Sebelum masuk member Kita kan suruh nonton dulu ya Disuruh nonton dulu Oh gitu ya? Jadi kayak kita Jadi penonton kita liatin Itu semua finalis tuh Gen 4 Terus kita nonton kayak Ih seru ya Seru banget Iya tapi Emang bener gak sih Kalau kita sebagai fans Emang gak boleh Fotonya tuh gak boleh Physical touch gitu ya Karena ada eventnya sendiri Ada bayar tiket tersendiri Iya Untuk foto Ada acaranya sendiri lah gitu Betul Memang mengikuti Peraturan dari Jepangnya juga kan Oke Tapi kalau Kalau boleh tahu Ananya aja ke TV4team kan gak boleh pacaran ya Iya gak sih? Kalian Pernah gak sih Kayak Ada hubungan spesial gitu Sama fans atau enggak Emang di luar Enggak Kalau temen-temen kita kan Oh iya Maksudnya untuk kita pribadi kita sih Kita tuh dulu tuh Sibuk banget ya Maksudnya baru masuk aja nih Baru masuk kita masih Itungan belum jadi Dulu kan ada timnya Tim J, Tim K, Tim T Kita tuh itulah masih trainee Jadi kita tuh masih ikut Member Tim J, Tim K, atau Tim T Untuk perform Jadi kita kayak bener-bener Satu bulan itu bahkan Satu bulan kan waktu itu Gue ikut banget Ada 31 hari Tiga puluhnya itu gue full Selalu gue perform Selalu ada jadwal Gua cuma libur satu hari Enggak itu itu Maksudnya kayak Maksudnya kayak Sesibuk itu Jadi Kayak gue mau main sama temen gue aja Gak bisa gitu loh Gak ada waktu Tapi sekolah gimana? Sekolah itu gue Tidur di kelas sih Terus sama-sama kayak mikir Kayaknya gue udah gak bisa deh Kayak maksudnya Gue kan memilih untuk Memfokuskan diri ke JKT gitu Jadi gue ambil homeschooling Rata-rata orang tuh Homeschooling Atau memang sekolah biasa aja Kayak Iqbal, CJR Karena gue kemarin liat Mereka masih sekolah biasa kan? Sekolah biasa Tergantung orangnya kuat apa enggak Kalau gue sih tipikal yang gak Emang gue harus memfokuskan satu gitu loh Gak bisa dua Karena gue emang anaknya kayak gitu Jadi kayak Oke gue fokusin JKT Gue homeschooling gitu Makanya kayak Gue homeschooling Terus mau kuliah Gue harus milih lagi kan Kayak gue mau kuliah Apa JKT lagi nih Makanya gue keluar Plus waktu itu kan Emang gue lagi Sakit-sakitan juga kan Jadi kayak Kayaknya gue emang harus Kuliah gitu Fokus kuliah Tapi kalau misalnya kalian sakit gimana? Misalnya nih Kayak sakitnya Aduh gue sakit demam Dua minggu seminggu Itu ada aturannya gak sih? Minta surat dokter Tetap perform Tetap perform kita Tetap perform Kecualnya emang kita bener-bener Udah gak bisa berdiri Iya hape yang masuk rumah sakit Gak kalau demam panas deh Iya tetap perform Karena gak ada Kayak gimana ya Dulu kan kita 16 tampil ya Itu kadang kita suka gak ada backupnya Ngerti gak sih? Jadi kayak mau gak mau Kita harusnya Pemen sadangannya gak ada ya Kalau cedera ya? Cuma kadang tuh kita punya ambisi gitu loh Kalau masih ada kesempatan buat perform Ya udah perform gitu Meskipun lagi sakit atau apa gitu Kalau selama masih bisa Ya udah gitu Gue agak salah sih Di umur 15-17 tahun Udah mindset-nya kayak gitu tuh sulit banget sih Gue di umur 16 tahun Kalo sakit Kau warnet gue Eh? Kalo lu kemana? Gak tau sih Ya tapi Gue renung Tetep aja kalo sakit kayak gitu Tetep kayak Bawaannya lemes gitu ya Iya Menurut kalian effortnya Lumayan banget gak sih Sekarang perjuangan kalian Sampai saat ini Kayak misalnya Kayak hasilnya Hasilnya sekarang Terbayar gak sih? Terbayar sih Iya Jadi kayak kita tahu gimana Apa maksudnya kan Di Jack itu juga kita belajar banyak kan Kayak dari cara ngomong di depan orang banyak Terus gimana caranya kita harus disiplin Tepat waktu Sopan santun sih Bener-bener kita tuh dulu Yang kayak Mau siapapun lewat kita sapa Even kita gak kenal Misalnya kayak kakak-kakak seniornya Salim Salim Makasih Oke Itu ada tuh Ada trainingnya atau gimana Bukan training sih Lebih ke kayak ngasih tau kalo Diingetin Misalnya kayak dikasih jatol Besok jatolnya ini 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 Kita harus bilang kayak Makasih kak Berarti JKT ini 12-12 sama security BCA ya Baik banget gitu Gak gitu juga lah Gak bakal ya Itu kan basic Basic Sopan santun Lu gimana sih Ya Allah Apapun organisasi Security BCA bagus kan Bener tapi Apapun pekerjaannya Organisasi emang harusnya apa dah Gak bisa kayak new introvert gitu Gak bisa Gak bisa Emang kayak gitu Sorry banget ya guys Aduh Gak dateng lagi dong Sama-sama security BCA Tapi emang gitu ya Harus kalo kerja tuh harus kayak gitu ya Gak tau ya Karena kita udah kebiasa kayak basic kayak gitu Jadi kayak ya udah gitu kan Terus kayak orang Kayak ngeliat orang yang gak bilang makasih Hal kecilnya kita kayak Kok dia gak bilang makasih ya gitu Agak aneh gak sih Untuk kita yang kayak Terbiasa gitu loh Tapi emang Emang kita harus profesional juga Itu yang utama sih Maksudnya kan relasi juga ya Maksudnya kita kerja sama-sama Biar sama-sama enak Kalo misalnya kalian juga Sombong di public Misalnya dibong Pasti orang yang Minta foto sama kalian tuh Yang ngefans sama kalian Jadi benci gitu Maksudnya Emang agak sulit sih Oposisi jadi public figure guys Bener-bener Bener-bener Ya resikonya itu ya Yang paling gue kesel kalo bener Ya itu resiko lu public figure Tetap aja ini Cuma manusia ya Maksudnya kayak ya Maksudnya itu surhatan juga gitu Butuh asupan Butuh gizi Butuh pacar Butuh pacar lu kali Dari bahas pacarmu Kan masih sidang Sidang skripsi gue Masih sidang Semoga lancar ya Tapi Kan kalian JKT nih ya Banyak orang kenal lu Beberapa kan Ya Alhamdulillah Itu kayak kalian tuh Jadi kayak Satu sisi kayak Wah gue seneng banget nih Dikenal banyak orang Atau satu kayak Risih gitu Awal-awalnya seneng Gue seneng Nah gue nanya dia Gimana sih Tidak kan gue ngasih contoh Tapi gak risih juga sih Seneng sih Seneng Cuma kalo mungkin risihnya ya Kayak mereka terlalu Mengikut campur urusan kali ya Kayak lebih Oh Itu mungkin ini gak sih Kayak Itu nama akunnya Turah Partayana bukan Iya contohnya kayak Kok tau LinkedIn gitu ya Kan itu kan Loh Semua orang punya LinkedIn Cari-cari Ya Tuhan Kristi kok Iya Punya gak Kira-kira punya gak sih Kristi Tuh Gak tau Gak punya Gak punya berarti Gue nanya Ini gak nanya apa-apa Tiba-tiba tau Kan kayak maksudnya Berarti dia Bahaya nih orang Iya Jangan tau rumah Tau ini Tau ini Kan gak tau ya Udah Gak sih tapi gak risih juga Sebenernya Cuma kayak Resiko public figure kan Emang pasti udah Private kita kadang tuh gak Apa namanya Terganggu Terganggu lah gitu Jadi yaudah Mungkin karena lu juga baru keluar JKT Bukan Maksudnya Lebih masih Kayak keliatan masih Minum ya Berasanya tuh Kayak masih Cindy tuh masih JKT Ngerti gak sih Kayak baru keluar banget nih Masih anget ya Masih anget ya Ya gitu Kalau gue kan udah lama Jadi gak terlalu sih gue Kayak maksudnya Kalau misalnya gue Foto sama cowok Ya kayak yang gak ampe Dituberin juga Biasa aja Karena mungkin karena gue udah lama juga Terus udah banyak fans baru Yang mungkin gak kenal gue juga Jadi kayak lebih Ini sih Kalau Cindy kan baru banget ya Jadi kayak Kalau dia foto sama cowok pasti kan Kayak Gini 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 Gitu Gue ngelangin kemarin bikin Tiktok pada Iya Karena mereka mernyata baru keluar semua Iya Karena Masih anget-angetnya Jadi sebenernya content creator tuh Emang ada dua tipe kan Ada yang dilihat kontennya Ada yang dilihat personality-nya Gitu Rata-rata anak-anak JKT Fortier Kan dilihat personality-nya Jadi Fans itu bener-bener Suka banget sama kalian gitu Kalau kalian misalnya Keluar dari zona nyaman kalian Yang awalnya joglo Tiba-tiba punya pacar Pasti Fans tuh marah Karena gue ngerti sih Fan-fan munafik ya Fanatik Gak mungkin Belum terbiasa aja sih Ya gak sih Karena gue coba memposisikan dirinya jadi fans juga ya Karena gue fans Orang-orang koreani Bener-bener gue fans banget Dan gue fans 17 banget Jadi gue kayak Oh iya kadang suka ada pikiran kayak Ih pengen deh pacaran sama member itu Gitu loh Pastinya ada ya Maksudnya kita ada Kayak kepikiran-kepikiran kayak gitu Tapi kan ya maksudnya tau Batasannya juga kan Ngerti gak sih Kayak oh dia mereka tuh idol Kita nih fans Gitu Jadi kayak Selagi kita support sebagai fans dan idol Ya gak apa-apa gitu Maksudnya kayak Ya udah sih kalo misalnya Punya pacar Punya pacar ya Kalo misalnya idol gue punya pacar nih Misalnya yang gue suka nih Kayak Yaudah mau gimana lagi kan Gitu loh Tapi kalian Emang lebih nyaman tuh Emang pacaran Kayak nunjukin di sosmed gitu ya Apa emang sebenernya Kadang-kadang backstreet gitu Pernah gak sih backstreet Dulu mungkin Masih muda Pengennya upload 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 gitu ya Gitu Pengen pamer ya Iya pengennya pamer Eh gue punya cowok nih Gue punya lima Gak gitu Gitu Banyak banget Sorry bro gue gak pernah selingkuh Wih Wih Pernanya diselingkuhin Iya Ayo cerita dulu selingkuhnya gimana Lu Ya gak usah lah Gak usah lah Gitu sama pacarnya ngapain aja Wah azim Enggak mungkin pacarnya di mall Pacarnya di mall Ini ngapain aja nonton Netflix di rumah Jalan Cuma lu kali tuh Pengalaman pribadi kayaknya paling-paling ini banget ya Makanya dia udah punya pacar tuh Berbeda-beda kalangan gitu Berbeda-beda tetapi tetap satu Ini all papernya siapa itu? Ada Eh kan Artis sama artis Betulnya kalo dia punya pacar kayak gini Privacy nya terjaga banget loh Dia mau nunjukin pacarnya gitu Oh iya Tidak mau Karena aku menjaga hati pacar yang lain ya Oh iya berarti Tujuannya Christie Kau punya pacar Di sosmed itu emang Ya udah Kayak kalian tuh nunjukin bahwa kalian tuh setia gitu juga Dulu Dulu gitu Tapi sekarang Kayak males sih upload kayak Pacaran tuh gak lama gitu loh Bentar-bentar putus Jadi kayak males gak sih Kayak lu upload ntar Putus Terus ntar coba kayak Jadi kesannya gimana gitu kan Jadi kayak Yaudah lah Sampai juga ngapusin kan Iya Betul bener-bener Bener-bener Kayak Males gak sih kayak Ih udah mentan gue nih Lu gak delete emang? Enggak Kan kayak otomatis masuk gak sih Oh iya bener juga Gak kan bisa di delete Bisa cuman kayak Males gitu Karena banyak Gak sih gak sih Koleksi koleksi Gak koleksi juga sih Mungkin matanya lebih ganteng sebelumnya Enggak Enggak Gantengan pacar gue sekarang lah Wey Gue setuju Kita datepin pacaran Christie Wuuu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Lagi makan lagi makan Lagi berantem deh tadi Hah? Gak ya Udah gak pernah berantem Awal-awal iya Awal-awal iya Sekarang udah kayak Yang lagi berantem lu Kan gue gak punya pacar Oh iya bener Apa Bawah sideng lo jadi ya Iya Bahas aja terus ya Udah lanjut dulu Cindy dulu Sebenernya bukan tipe yang upload banget sih Kalau ada ya Kalau misalkan pacaran terus kayak Pengen upload ya udah maksudnya kayak Kalau lagi jalan terus kayak Gak sengaja ke-upload gitu Story story gitu Gak sengaja ke-upload gitu Gitu loh kayak emang lagi main terus pengen upload ya udah gitu Bener-bener Momen-momen Enak aja ya Hah? Momen-momen asik Kenapa sih Tadi pembicahanya menjurusmu dulu Pemilihan vocabularity Enggak maksudnya Ya lagi jalan-jalan gitu Terus pengen upload ya udah upload aja gitu Sejalannya aja Gak usah kayak setiap hari gitu lah Nah Tadi ngomongin upload-upload foto ya kan Kayak alay banget dulu gitu Upload Facebook dan macam Iya gue kayak Dulu gue ganti G pake Q Hah? G jadi Q Jadi quiz 3 Iya kalo terus Y, 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 G, Yang gitu kan Y, Y, Q Oh iya Gitu-gitu loh Itu jaman-jaman Blackberry gak sih? Iya kan Karena temen gue kayak gitu Kayak keren banget nih orang Gue ikutin aja kan Sekarang? Enggak lah Gila Tapi sebelum kita bahas tentang chatting ya Aku masih nanya si Kristi dulu Di sosmed gimana? Cindy Eh Cindy sorry Apa? Itu deh di sosmed itu kamu intinya go public atau emang backstreet Kalo pacaran kalo misalkan emang pengen upload ya tinggal upload aja gak sih? Tapi ya gak setiap Ganteng cowoknya ya ganteng apa enggak ya? Oh ya bener juga ya? Ya enggak lah Kalau cowoknya jelek banyak duit gak usah di upload Gak juga sih kalo misalkan emang sayang terus Terus bisa nerima apa adanya kenapa harus diumpetin gak sih? Bener-bener Eh kenapa langsung rapiin jaket kayak gitu? Enggak Panas Oh panas Ya tapi kan sayang aja gak cukup ya Iya bener sih Apalagi emang kok cewek tuh cuek gitu ya Jadi kayak gimana gitu Cuek Cuek Iya kan? Cuek Gue sebelum JKT pernah punya pacar Tapi emang udah toxic banget gitu loh Udah putus nyambung-putus nyambung Jadi segera kita putus Terus gue masuk JKT Melampiaskan dengan masuk JKT? Engga sih gak melampiaskan Emang keadaannya aja seperti itu jalannya Terus ya udah masuk JKT terus jadi sibuk kan Ya udah jadinya kita biasa Jadi mau nunjukin gue tuh bisa sendiri gitu loh Eh tapi gue dulu kayak gitu menunjukin Engga bukan gue bisa sendiri Tapi gue mau nunjukin gue bisa berhasil nih Bagus Manusin gue gue bisa jadi JKT Lo gak bisa jadi JKT kan Engga bisa dong cowok Maksud ku kalau Kan sekolah gak homeschooling kan Gak homeschooling kan Maksud ku kayak teman-teman kalian gimana tangkapannya Waktu kalian jadi member JKT purti ya Padahal nggak lah Iy gila I Tata Ngapang bro Gaper Gapti Terus kayak mereka lebih mengerti sih Maksudnya kan mereka tahu jadwal kita padat ya Oh betul kalian gak dispesialin gitu ya Misalnya kalo kalian ada PR enggak dibuatin gitu enggak ya enggak dong sebelum GKT juga gitu sih gue enggak dibuatin cuma kayak eh lihat dong gitu kita tetap mahasiswa tetap jadi siswa lah kalau di sana bukan jadi member tapi kalian pernah ngerasain dipotong rambut enggak cukur rambut raja rambut enggak lah paling cewek tapi sekolah gue dulu kayak gitu ha? cewek juga ada? gue dulu sekolah-sekolah katolik eh bukan katolik nih besok sekolah katolik sih ketep lah itu abis itu gue baru sekolah katolik jadi kalau katolik lumayan kayak roka nggak boleh di atas lutut harus dibawah lutut terus kos kakinya harus yang tinggi iya kos kaki bola berarti jadi kayak dulu kan jaman-jamannya kayak kos kakinya dipendekin tau nggak sih? yang kayak dipet-lipet gitu kan biar pendek ya biar pendek itu nggak boleh kita harus yang kayak berapa senti gitu nanti diukur pada penggaris diukur? iya diukur pada penggaris tapi yang paling umum sih roka emang kalau roka udah kependekan dipelorotin enggak dong digunting maksudnya digunting nggak makin pendek dong ya maksudnya digunting enggak maksudnya biar nggak dipakai lagi gitu loh oh biar nggak dipakai lagi oh biar nggak dipakai lagi ah overthinking terus nih orang nih bukan gue lu pikirannya terus itu mulia serem nih orang gue realistis ini lanjutnya kayak tadi tuh kan dari awal kalian pacaran kayak cinta-cinta monyet lah ya terus sampe jg далее juga gak pacaran lagi terus kalo sekarang tuh kalian perlu ga sih pacaran? atau status gitu? cowo sama cewek mesti pacar gitu jadi pacar di umur kalian sekarang maksudnya mungkin? iya, di umur kalian sekarang oh maksudnya lebih ke kayak sebenernya status itu penting gak sih? 帶 kayak lagi deket ama cowo gitu Oke gitu tapi penting ga sih status itu? oh iya kayak bukan pernah sih, sering banget kayak PDKT tuh lebih indah dibanding pas pacaran setuju, setuju banget kayak, ih gila nih cowok effortnya gila banget nih pas PDKT, pas pacaran iya, oh kayak gitu, jadi di tahap yang kayak, kan gue mikirnya gue masih muda juga ya kayak yaudahlah jalanin aja gitu, kayak gitu sih gue sempet kayak gitu nanti maksudnya kayak, jalaninnya dulu tapi komitmen gitu? iyalah jalanin aja, liat aja nanti gimana, maksudnya kayak gue lebih yang tipe jalanin aja dulu tapi kalau misalnya, jalanin aja dulu tapi sedangkan lu punya ada yang lain? enggak, gue gak pernah gitu, gue kalau satu-satu aja, fokus satu karena gue emang gak bisa juga, yang kayak gue bilang gue tuh gak bisa dua, ngerti gak sih? fokusnya tuh harus satu gitu tapi jarang orang kayak Christy misalnya, jadi kalau kenapa sih ngeliatinnya gue mulu aja maksudnya gue ngomong ke kiri sih si Ender, iya 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 maksudnya kalau pikiran kayak Christy tuh rata-rata cowok pikirnya kayak, ah ini pasti ada yang lain nih gitu hmm, oh gitu iya, oh jadi gitu pikiran lu selama ini tapi kalau gue sih orangnya juga kayak gitu sih, kalau misalkan emang ada gue suka nih sama nih orang gitu, ya udah, gue juga terpakunya sama dia doang masa sih? hah? masa sih? masa sih emang kenapa? enggak, nanya doang lah, kenapa marah? iya, kenapa marah? apa, masa sih? ya kalau misalkan emang apa namanya, kalau kayak chat-chatan atau sama siapa aja gitu, ya udah gak sih? kan kita temen iya, yang penting gak ada intension untuk lebihin gitu tapi sebenarnya pernah gak? misalnya dua cowok intense dua cowok chatting gue pernah sih, tapi gak yang intense, dua-duanya intense itu gak oke kayaknya yang satunya dateng, terus pergi gitu, terus satu lagi baru yang intense gitu oke satu sip malam, satu sip siang tapi, tapi gue kayak gitu ya gue bilang, kalau gue ada fokus satu ya satu maksudnya kayak, ya kayak, misalnya lu suka sama satu orang gak mungkin lu tiba-tiba kayak suka sama orang lain gitu, kayak aneh gak sih? iyalah sih, kalau bagi gue, gue kayak aneh sih susah kali susah, susah kayak satu aja ribet, maksudnya mau dua betul, betul kalian tuh sebenarnya kalau di chat sama cowok yang baru dikenal itu cue banget atau emang, ya udah gue gitu kan tergantung tergantung kalau, enggak, bukan ganteng atau enggak, suka apa enggak suka apa enggak ya lu pasti kayak pertama kali ketemu pasti liat dong kayak oh first impression iya kayak, kayak ini tipe gue nih, atau misalnya kayak, eh ini kayaknya lucu deh dia gitu oh berarti kamu gak suka deket sama orang tuh dari Tinder, atau dari Bumble, atau gak sih, gak gak ya, langsung ketemu dulu gak pernah gue gak pernah ya? jadi gue dari temen ke temen sih biasa oh biasanya gitu ya itu ya, cocok kayak gitu-gitu nyarinya di Bumble makanya, jangan kusten nyari di pintu cuma Bumble nyarinya yang ini tuh, belajar dari Kristi kebetulan kita mau ada sponsor Bumble, kan kita download makannya saya download oke, gitu Bumble mau masuk ke sini enggak, gimana sih caranya bisa kenal sama orang Bumble gitu? emang udah pasti baik orangnya? enggak terus ya kenapa gue jawab ya? berarti, berarti emang niatnya gak serius ya cuma kayak buat iseng doang iseng doang gak selamanya buruk gitu loh sih hoki-hoki-an ya berarti ya hoki-hoki-an ya tapi kamu biasanya kenal dari mana? dikenalin temen, temen ke temen iya ya soalnya kan jadi kita bisa lebih kenal iya maksudnya kayak lebih tahu, eh kalau bisa nanya temen kan, eh dia gimana sih orangnya lebih tahu kan, maksudnya kayak Baika gitu atau emang dia orangnya fuckboy, bagaimana gitu kita jadi lebih tahu gitu kayak lebih aware, oh dia fuckboy jangan dia main kayak gini oke ini menarik nih, misalnya cowok yang kalian suka itu udah pacarnya setahun dua tahun terus kalian emang gak peduli sama omongan orang lain tentang dia menurut kalian gimana? oh, gue sering, gue sering kayak gitu maksudnya kayak kalian tuh lebih percaya cowok kalian saat ini, kan kalian tuh bareng apa temen kalian yang memang tahu tentang si cowoknya ini gue ngerti, apa sih kalau gue orangnya gak bakalan percaya sebelum gue lihat sendiri i see jadi kayak ya udah selama gue merasa dia gak kayak gitu ya udah gitu tapi gak ada segelintri segelintri kayak, eh kayaknya bener deh orang itu ngelakuin ini nih ya kan kalau gue emang tipe orangnya tuh diem-diem tapi gue mengamati gitu jadi kayak kalau misalkan mau gimana pun maksudnya kayak misalkan nih ada temen gitu kan ya udah gue liatin dulu aja nih dia kayak gimana tingkahnya kayak gimana nih personalitynya ya udah liatin dulu aja sampe bener-bener gue ngerasa, oh ternyata bener ya temen gue ngomong kayak gini gitu, sampe lihat sendiri lah intinya gitu kalo gue mungkin kayak gitu sih, lebih ke bukan temen yang tahu tapi kayak temen gue lebih kayak lu ngapain sih sama cowok lu sekarang, cowok lu kan bukannya kayak toxic atau apa gitu kan kadang-kadang suka gitu, putus aja udah putus gue sering banget digituin tapi kayak ya udah kan balik lagi ya ngejalanin kan kita gitu iya kita yang tahu batas-batas kesabaran kita dimana, batas kemampuan kita dimana jadi kayak ya udah selagi lu mampu ya jalanin kalo udah merasa udah cukup ya ini kalo lu merasa kayak mental lu udah hancur banget ya ya udah tiba-tiba ya biasanya sih kalo kayak gitu nunggu capek sendiri ya capek sendiri, karena percuma gak sih lu kayak pernah gak sih kayak ngomongin ke temen kayak udahlah putus aja gitu-gini tapi yang percuma yang balik lagi apa yang jalanin dia kan iya betul sih tapi kalau dia yang balikan lagi kita juga yang capek kayak kita udah ngasih tau lu balikan lagi sebenernya temen gak boleh nyuruh sih kayak lebih menasihatin iya iya betul cuman kadang capek gak sih kayak kita udah tau nih kayak udah toxic banget hubungannya gitu ya balik lagi, balik lagi terus kita juga bingung juga gak sih ngasih saran kayak tapi kalo dari gue sih berharapnya dia bisa memperbaiki karakitanya ngerti gak? masih berharap ya ya sebenernya kalo selama masih bisa diperbaiki ya perbaiki yang diakhirin bukan hubungannya tapi perbaiki bener, kalo dua-duanya mau memperbaiki diri kalo satunya kayak ya gue emang kayak gini orangnya gak ada jalan keluarnya kita harus apa gitu kan jadi gak bisa kan ada tipe orang yang kayak ya gue emang kayak gini orangnya lo mau terima gue gak? ada kayak gitu kan itu orang yang kayak gitu banyak banget tuh gue sampe sekarang juga gue masih liat kayak gitu tuh oh salah satunya pacarnya? temen gue ada kayak gitu oh temen gue ada kayak gitu biasanya kalo ngomong temennya tuh dia oh enggak enggak oh enggak 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 temen gue temen gue Oke, beneran temen gue kayak ya emang cowoknya ngomong kayak gitu Ya gue emang kayak gini orangnya, gue jadi diri gue sendiri, diri gue sendiri yang kayak gini Gue suka cowok toxic, udah gak usah Kan lu pernah bilang, I want problem, pengen punya masalah kan jadi yaudah Engga itu bercanda doang sih, gak usah disini Dia tau, gue juga bercanda Cuma kadang gue pernah mikir gitu juga, waktu gue belum punya pacar ya kayak Hidup gue kayaknya flat banget, ini kayak gada Yang punya cowok toxic Engga, bukan pengen punya cowok toxic Tapi kayak gue butuh naik turun nih, kayak maksudnya happy, sedih tuh gue emang harus ngerasain itu Karena gue gak ngerasain sama sekali tuh, gue bener-bener kayak flat aja gitu Kayak udah hidup gue gitu, udah tar Terus ya udah, kayak gue butuh pacar nih Gak pernah tau ada ancol gitu, ada flankoster Rollercoaster Beda lah, beda Maksudnya kan lu cuma ngerasain happy, misalnya happy Kayak monoton aja gitu, hidupnya gitu-gitu doang Kayak gak ada yang menarik nih Flat lah ya Flat, kalo punya pacar kan kayak Ntar berantem, ntar apa Ntar happy banget Bisa gue ngapain Ntar happy banget, ntar berantem Tapi gimana kalo cowoknya tuh emang cue gitu loh Kayak dia flat banget Masih pertanyaan Kalian nanggepinnya gimana kalo cowoknya? Iya kalo biasanya kan toxic kan Karena orang putus kan pasti karena toxic dan masif kan Nah ini bayangin cowoknya tuh cue Jadi pacaran kalian tuh yaudah gitu-gitu aja Putus sih gue Tuh kan Karena gak tergantung kepribadian masing-masing sih Kalo gue tipe orang yang butuh diperhatiin Oke Gitu jadi kalo cowoknya cuek ya gak bisa Kita juga gak bisa maksain dia untuk perhatian dong Tapi kalo misalnya Christy atau Cindy nih Punya pacar Eh sayang aku mau pergi sama temen-temen cowok boleh gak? Oh iya boleh-boleh Kesel gak? Atau memang sebenernya pingin juga kayak Apa possession gitu cowoknya Gerti ya? Gerti-gerti terlalu dibebasin gitu ya Iya terlalu dibebasin tuh seneng gak? Suka terlalu dibebasin Kalo dulu tuh gue pengennya malah diposesif dulu ya Waduh Dulu Kalo sekarang lebih kayak Karena gue kan sama cowok gue yang sekarang udah lama yaudah Udah maksudnya udah lamain lah setahun, setahun lebih Jadi kayak kita lebih yang kayak Ya udah gitu loh Kayak lu mau jalan sama siapa yaudah Gua sama siapa yaudah Gua sama siapa yaudah Yang penting saling percaya Iya yang penting kayak maksudnya ini Karena semakin sama hubungan kan lu kayak semakin Pacarnya pasti gitu-gitu aja gak sih Jadi kayak agak bosen gitu Jadi kayak lebih yang Yaudah kita saling ini aja Cari kesenangan masing-masing lah ya Percaya Kesenangan masing-masingnya apa dulu nih Ya maksudnya kayak As long as positif ya gapapa Iya kan bener kan Kita jalan mulu Guanya kayaknya udah bosen deh Yaudah lu sama temen lu, gua sama temen gue gitu Tapi untungnya cowok gue gak gitu sih Untungnya gue sama cowok gue tuh yang menemukan Di belamu lu cowoknya? Engga karena untungnya kita tuh mirip sama gitu loh Jadi kayak Kalo kemana-mana kita berdua Misalnya kayak mau ketemu temen pun Dia ketemu temennya dia ngajak gue Atau aja gua ketemu temen gue kayak sini gitu Gua ajak dia, kenalin ke dia Iya Berarti pacarannya gak selalu berdua gitu ya? Iya Malah kita ngajak orang Iya makanya Gak mau kayak kalo berdua tuh kayak Gak seru gitu Kayak apa ya Sepi Sepi gitu Terus kalo akan nikah juga ngajak orang Ya pasti ngajak orang dong Iya Pergi jalan-jalan gitu Cowok gue tuh gak punya temen tau kasih ya Gak sekarang udah punya Udah punya Kita kadang gue bahas nikah gitu ya Kayak Eh nanti bridesmaid gue Cindy Atau siapa Ini gue udah didaftarkan Ini nih 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 Iya nanti kamu groomsmannya siapa? Gak punya gak ada Nanti neng ntar gue cariin Iya makanya gue bilang Caw random Lu sama temen gue aja deh Temen gue kan ada tuh Temen gue banyak cowok kan Kaya masnya kayak Ini sama ini aja nih nih Gue kasih nih gue kasih gitu Yaudah saudaranya kenapa sih groomsmannya? Gak ada gitu kayak Serius Aduh gimana ya Ya begitulah Gitu deh pokoknya dia bener-bener hidupnya sendiri banget gitu loh Iya Terlalu mandiri Maka gue kayak Salah satu ulasan gue Gue ajak dia sama temen-temen gue Biar dia kenal Banyak orang Ngerti gak sih? Wah keren sih Kalo punya pacar kayak Christy keren sih Pacarnya di support punya temen gitu Iya Kasian Sendiri apa-apa sendiri Sama lebih biar gak bergantung juga sama lu kan Jadi maksudnya takutnya kalo gak punya temen Terus jadinya Gak sih Gak sih kalo Gak maksudnya gak ngechat terus Maksudnya kayak Dia Kadang tuh kesibukannya apa ya Main game Kalo main game masih gak apa sih Jangan over tapi Gapapa sih Lebih baik main game daripada main cewek Betul Ya bener Kan dia gamenya bukan game online gitu Kayak game-game game Kayak game-game Nintendo Instacorium Nintendo, PS5 Itu kan kayak game-game nya Iya Lu mainnya Bloody Lord Tekken Makanya lu gak tau apa-apa Ajir Oke Gitu sih Dari tadi kayak kita debatin kayak cowok tuh harus begini Cowok tuh tau Nah kita kepo juga nih Kenapa Kalo kalian tuh liat cowok tuh dari apa sih Kayak sampe ini Wah kayaknya cakep juga lah Itu cakep lah dari mana ya Atau kayak Ya lu liat orang pertama kali dari fisiknya lah Ya setuju Iya kan Ya Realistis aja kita malam visual Maksudnya kayak Oh penampilannya oke Rapi gitu Atau gimana Itu kan Tapi cewek yang gak mandang fisik tuh munafik ya Bukan munafik juga sih Itu mungkin maksudnya kayak gak mandang fisik lebih ke ini kali Karena udah kenal Jadi lebih mengenal kayak Oh gua suka nih sama kepribadiannya gitu Jadi gua kalo mau dia jelek pun kayak yaudah gitu Gua suka mau Udah terlalu sering bersama tuh Cuma kalo misalnya lu baru ketemu baru kenal gak Mungkin dong lu kayak Oh karena dia baik kan lu belum tau Belum kenal Tapi kalo tipikal Christy sama Cindy Itu Lebih suka Yaudah berjalan dulu Atau emang cowoknya tuh emang to the point gitu Yaudah gua kesini ngechat lu Tujuannya ya pingin pacaran sama lu gitu Ngerti gak Modusnya pelan-pelan Kayaknya lebih seru Ditarik ulur Ada permainan-permainan gitu lah sih Iya tapi cowok banyakan gitu tau Gak gimana Tarik ulur Gak ada Kaya balesnya cepet Terlama Gitu loh Jadi kayak Kita tuh ada sebagai kayak Lu kejar gue juga dong Set Gitu Gitu Gue gak terlalu suka sama cowok yang terlalu ngegas gitu Yang keliatan ngejar banget gitu gak Jadi kalo mau yaudah berjalannya aja Kan pasti kalo orang Kalo cowok mau ngedeketin tuh pasti ketahuan gak sih Tau Kayak dari cara chatnya dari Dari cara ngomongnya juga gitu kan pasti ketahuan gitu Tapi ya to the point juga gak apa-apa banget Cuma kalo misalnya Kaget sih Sebenernya balik lagi sih Tergantung Kita gak suka gak sama cowoknya Iya Kalo emang udah gak suka Mau dia to the point Mau dia jalan biasa yaudah kan Beneran Kacau lah kalo kita udah ada interest dikit gitu Maksudnya kayak Oh gue ada interest gitu Terus ternyata dia deketin juga Kayak yaudah Jalanin dulu aja Terus nanti baru Setelah itu Berjalannya ke mana gitu Setelah itu baru to the point gitu loh Maksudnya gak lama-lama juga Jalan-jalan terus gak tau mau kemana kan bingung juga kan Iya betul Tapi kalian pernah gak sih Di fase dimana kalian tuh muak banget sama cowok Pernah Gue Biasa aja Biasa aja sih Pernah Aku kayak gitu dong Pernah Ya karena itu Karena Ya gue bilang Jadi diselingkuhin lah Jadi kayak Jadi kayak Apa-apa yang dibilang sama dia tuh Jadi Lebih ke trust issue sih Oke Itu Jadi kayak Ah cowok mah mau ngomong apa juga Cuma ngomong doang gitu Takutnya malah kasihin ke cowok berikutnya Misalnya emang dia tulus atau gimana Terus tapi kita udah trust issue kan Jadi kasihan juga cowoknya kan Iya Lu ada trust issue gak? Hah? Lu ada trust issue gak? Gak ada Misu ada banyak lagi Lu mah yang buat Cewe trust issue kali Iya Iya anjir Iya bener Banyak banget Makanya deh Makanya deh privacy banget Kalo misalnya ada doggungan Dia gak mau dibuka aibnya gitu Gak boleh Gak boleh Kalo Cindy gimana? Lu mesti ulang pertanyaannya Oh iya Oh iya Mungkin Dulu kan sebelum masuk JKT Mungkin pernah dulu Deket sama orang yang posesif banget ya Jadi kayak Takut sih Takut diposesifin Terus kayak Apa sih kayak Terlalu Apa sih namanya Obsesi gitu loh Obsesi sama satu orang gitu Iya jadi kayak Takut gitu Kalo misalkan deket sama cowok Takutnya kayak Nanti ada kejadian Kayak gitu lagi Posesif banget gitu Oke Kalo misalnya trust issue nya diselingkuhin Kalian Dia misalnya kayak Gue bakal berbaiki diri nih Lu bakalan terima gak? Tergantung Tergantung Sefatal apa Pertama itu Kedua Berapa kali dia ngelakuin itu Oke Kalo misalnya udah pertama kali Pertama kali kasih kesempatan Oke lah Oke Kalo cuman kayak Cuman kayak chattingan gitu ya Maksudnya chatting sama cowok lain Kayak Belum ketemu atau kayak gimana Masih kayak oke lah Nah itu buat cowoknya creepy oke lah Tergantung ya itu Oke Tergantung sefatal Iya Tergantung sefatal apa Kita kalo udah selingkuhnya misalnya udah bener-bener yang kayak Selingkuh itu gak sih Sampai kayak pacaran Sampai kayak sayang-sayangan Kayak itu maksudnya kayak Iya Apalagi udah ketemuan terus Misalkan Tapi kamu sempet kepikiran gak? Kenapa sih dia selingkuh? Apakah itu kesalahan dari dirimu sendiri atau gak? Pasti Sebenernya kalo misalkan emang udah gak nyaman Mending diudahin dulu gak sih? Baru cari yang lain Kodi break dulu Tapi nyari cowok lain Ya gak maksudnya Yaudah Udahin aja hubungannya Jangan lo main di belakang gitu Berarti kamu Yaudah Maksudnya kayak Lu kadang suka kayak jadinya self-blaming gak? Maksudnya kayak Kayak gue kurang deh Atau misalnya kayak Bukan deh kalo misalkan ini Iya kan maksudnya Oh bukan maksudnya gara-gara lo Kayak gak udah Jadi misalnya dia selingkuh Tapi lu pernah gak kayak Interfeksi diri kayak Kayak kesalahan gue deh Iya emang gue yang kayaknya Kayaknya gue terlalu posesi banget dan jadi sewek Kayaknya emang gue kayaknya galak deh Gimana gitu loh Gatau sih Tergantung itu lagi Karena ada pasangan yang manipulatif Iya Gue pernah dibalikin kayak Eh kamu kan gini-gini Serem banget ya pacaran Namanya selingkuh ya lu salah Mau apapun lu salah Iya Kalo lu merasa gua kurang Ya lu kasih tau dong Intinya kan apa? Komunikasi Komunikasi Lu ngomong gua kurang dimana gitu loh Kalo lu gak ada ngomong terus lu Coba-coba selingkuh Salah gua Bukan lah Lu gak ngomong Bener kan? Kecuali lu udah ngomong tapi guenya masih kayak gitu Gitu loh Karena gua ngalamin sendiri kayak Lu gak ngomong apa-apa ke gua Terus tiba-tiba lu gitu Pergi kan Terus tiba-tiba lu nyalain gua Iya soalnya kamu kayak gini-gini Ngomongnya pas sesudah ketauan selingkuh Jadi kan emang kayak lu membela diri lu banget gitu loh Bener Tapi biasanya kebanyakan ya Ini maksudnya dari temen-temen gua Kayak misalnya dia menyalahkan pasangannya itu selingkuh Padahal sebenernya dia yang selingkuh Dia sendiri juga selingkuh gitu Dia misalnya posesif nih Lu gak boleh nih pergi sama ini sama ini sama ini Di belakangnya nyatanya banyak pasangan lain Tapi biasanya kayak gitu gak sih Orang yang sering nyala-nyalahin malah dia sendiri yang ngelakuin Karena dia tau dia ngelakuin kesalahan Jadi dia poin tinggal seorang lain Wah ini gak boleh Nah ngadepin yang kayak gitu gimana? Tinggalin aja deh Tinggalin sih Karena udah tergantung ke pribadi Maksudnya dia nyadarnya itu kayak suatu sifat yang gak baik Dan mau berubah Iya sifat itu udah paling gila banget ya? Itu Karena sifat itu kan Iya kalo sifat kan susah ya Untuk diilangin gitu Maksudnya udah dirubah Maksudnya kita ada gitu Misalnya gak bisa bangun pagi Terus buat untuk bangun pagi Pastian susah Butuh proses dulu Nah tergantung itu orang mau berubah atau enggak Gak bisa kita yang ubah Betul Harus mereka yang nyadar Gitu Gitu Dua sih Gua quality time sama physical touch Oke gua quality time sama physical touch gua Sama Lu Gua word affirmation sama physical touch Berarti dia harusnya kayak sayang gitu gitu Boong Ya bener kan Pokoknya ada physical touch harus ada Word affirmation sama act of service Karena lebih suka sama cowok yang banyak tindakannya daripada Oh gitu Tapi suka juga sama kata-kata suportif Berarti kamu suka misalnya dikasih surprise gitu ya Suka Suka ya Gua gak suka sih Karena awkward Tapi ya jangan sekali juga Kayak lu disurprisein lu awkward gak sih Gua harus reaction kayak gimana ya Gua seneng atau gimana ya gitu Maksudnya seneng tapi kayak Dalam ini gak sih dalam Kayak tertentu aja Kayak misalkan hari apa Ya Ulang tahun atau apa gitu Cuman tetep aja gak sih ya Iya Kalau gua awkward Karena gua orangnya gak ekspresif Gak bisa ya Kalau di jaman SMA masih oke kali ya Kalau di jaman SMA sekarang tuh kayak Ya udahlah pulang tahun lah gitu Ngerti ya sih Sebenernya gak apa-apa juga nih Surprise Ya itu kan Makin gede juga Gak ada yang sama kayak gue Gak ada yang sama kayak gue Kok ini kayak bertiga Gak soalnya gua gak bisa ekspresif Jadi gua takutnya nanti dia kayak Oh kok Soalnya cowok gua Ih cowok gua pernah ngasih gua kado Terus gua kayak biasa aja gitu loh Paling sebenernya gua seneng Gua seneng Kok iya kamu juga kasih kado Biasa aja gak seneng Gak gini Soalnya gua seneng Cuman emang gua anaknya gak ekspresif Gimana dong Kayak emang gitu Jadi kayak agak awkward aja gitu Oke 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 Tapi kalau misalnya SMA ada gak Yang sampai dilempar telur Atau gimana Soalnya gua waktu sekolah Paling takut dilempar telur busuk Atau apa Diket-iket gitu Ada tepu Itu kakak ada ulang tahun kan Iya Temen Temen Iya iya Nah itu yang kayak gitu-gitu Gua yang paling takut sih Kalo masalah ulang tahun ya gitu Tapi kalo di Rusia Gua pengalaman di Rusia sama Indonesia Paling beda banget Kayak Indonesia kan Ulang tahun kita ngasih surprise kue Mereka berharapnya tuh di traktir Iya Kepanya gak Kalo di Rusia itu kayak Mereka ngumpulin duit dulu Terus ditanya Lu maunya apa Gua traktir deh atau mau makan Kayak gitu anjir Kalo kalian lebih pilih yang mana Kayak gitu sih Kayak gitu ya Nah itu harus circle Pertemanannya bagus sih Tapi tergantung sih Maksudnya disini budayanya udah gitu juga Iya sih Kan budayanya udah begitu Tapi lu kenapa suka yang milih quality time gitu Oh gua Karena Gua misalnya nih dari Rusia kan Cuman 9 bulan 3 bulan di Indonesia tuh kayak Gak kapan lagi nih Maksudnya nunggu tahun depan lagi Kalo misalnya gak ketemu setah hari At least lah gitu Karena keadaan aja ya Iya Mungkin bisa berubah kali Tahun depan Iya kan? Iya bener Bisa aja kan? Ya tapi gua meskipun Love language-nya bukan quality time Gua juga gak bisa LDR sih orangnya Lu bisa? Gak Awalnya gua gak bisa Tapi sekarang udah bisa Sekarang bisanya kenapa? Karena terbiasa Karena cowok gue Emang sering keluar kota kan Kayak pergi-pergi mulu Tapi kepikiran gak? Misalnya cowok lu tuh Dia ngapain ya? Dimana ada ya mungkin Awal-awal iya Awal-awal iya Sekarang kayak udah bodo amat Udah bodo amat ya Karena harus kayak gitu Kalo engga Berantem terus kalo engga Karena gua pernah kayak gitu Maksudnya kayak cowok gua ngapain Gua harus tau cowok gua ngapain Ah kamu nanya-nanya mulu Nih transfer Berdua Engga lah Oh engga gitu Engga lah Eh mereka tuh orang berpendidikan Dan orang pekerja Lu jangan dibandingin sama cowok-coyok lain Bener sih Gimana sih? Sorry banget ya nih Ya kalo di transfer seneng sih Cuman maksudnya kayak Kayak ga ampe kayak Yaudah gua diem Engga lah Iya lah Makanya gua tanya Tanya kok segini? Engga Kurang Kurang ya Gua lebih ke sekarang Lebih mindsetnya kayak gimana ya Yaudah kalo lu Kalo udah ada intensi untuk selingkuh Untuk mau apa-apain Pasti ada aja Cara yang bakal lu lakuin Iya Mau lu kekangnya kayak gimana pun Lu sama dia 24 per 7 Iya Percuma Karena gua pernah kayak Gua sama dia terus-terusan nih Gua tau dia ngapain aja Tetep emas pasti ada aja Sumpah Oke Jadi gua kayak Yaudah lu kalo ketahuan yaudah Abis udah sama gue Ternyata benar Semakin dewasa Teman terbaik adalah pasangan Setuju atau engga? Engga Engga Karena kalo teman terbaik jadi pasangan Ntar ga punya teman lagi Oke 50-50 gue Nah itu gimana tuh? Ayo Maksudnya teman terbaiknya jadi pasangan Teman terbaik lu adalah pasangan lu Kan lu kayak merasa Wah gua diomongin terus ya sama teman lu Jadi bukan gue Bukan gue Bukan jinan Bukan apa-apa Tapi pasangan lu 50-50 juga Wah cari aman Cari aman Bukan cari aman Emang kenyataannya gitu Karena gua pernah kayak Putus nih Yaudah lu bukan Teman terbaik lu bukan pasangan lu lagi dong Pasti teman lu yang bener-bener teman kan Itu gua pernah Gua lagi galau banget Bener-bener nangis-nangisnya Karena gua baru tau cowok gua selingkuh Teman gua dateng jam 4 subuh ke rumah gua Wah Buat nemenin gua Disitu gua kayak Gila ternyata teman gua tuh masih banyak yang kira sama gua gitu loh Makanya kalo dibilang kayak teman terbaik adalah pasangan Ya gua setuju juga Tapi ga setuju juga Ngerti ga sih Karena masih ada teman yang beneran teman baik lu yang pengen temenin lu gitu Ketika lu sedih Betul-betul Tapi kalo menurut gua teman terbaik kita adalah diri sendiri sih gitu Anjay Karena lagi ga ada aja Bener dong Itu kalo lu udah fase yang kayak Lu udah bisa menerima dari lu sendiri Kalo yang belum Yang kayak gua ngerasa gua masih kurang Gua ngerasa masih kayak gini Iya Itu susah Untuk self love tuh bener-beneran susah banget Dibanding lu mencintai orang lain Lu susah banget untuk mencintai diri sendiri Coba dengar Itu yang bener kan Coba suka-suka kayak Menyalahin diri sendiri Eh gua kayaknya kayak gini deh Gua kayaknya masih kurang ini deh Kurang itu Kayak merasa kurang Iya Semuanya kurang Iya Karena sebenernya lu cukup Lu terlalu berlebih ngasih hati ke orang aja Bener sih Bener-bener Lu mau nyebut ga jadi Eh Bener Lu mau nyebut Ya udah lanjut ya Belum nyebut Mulutnya sih Gimana tadi Chris Iya bener kan Lu terlalu mencintai orang lain Sehingga lu jadi ga cinta diri lu sendiri Ya intinya jangan berlebihan ya kalo Iya Betul-betul Betul Betul Tapi kalo uang berlebihan juga boleh sih Boleh kalo itu boleh banget Itu boleh banget tuh Segalanya butuh duit sekarang Bukan Sekarang pencapaian kalian tuh Sebenernya mau ke arah mana sekarang Kerja lah Pengalaman dulu Ya kerja Cari pengalaman sebanyak-banyaknya Oke go with lu aja udah Iya Gue anaknya gitu sih Iya Soalnya dulu waktu gue keluar jeketnya juga gitu kan Kayak Soalnya jangan terlalu ngasih target banyak-banyak lah Takutnya nanti ga sesuai sama ekspetasi Stress sendiri Nanti Lalu gue masuk keluar jeketnya gue juga mikir tuh Abis ini gue kerja apa ya Setelah kan gue udah menghidupin gue sendiri kan Kayak maksudnya untuk jajan segala macem Gue udah ga minta sama sekalian orang tua Jadi otomatis pusing dong Kayak gue dapet duit dari mana ya nanti ya Nggak tau gimana caranya Pokoknya gue udah masuk e-sport aja tuh Sudah ga gue masuk e-sport Jadi BA gue Serius? Iya Tau Onik ga? Iya tau 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 Sekarang gue udah ga Karena yang gue bilang gue harus fokus Gue mau fokus kripsi nih Gue ga bisa gitu Justru gue lebih dikenal orang tuh Dari e-sport dibanding jeketi Adang? Led it flow lah Bener Harus kayak gini bener Kalo Adang ngomong led it flow tuh Kayak kita ga yakin gitu ya Apapun cobaannya kita cobain lah Betul Kalo ada tawaran apa cobain semua Cobain lah Mau yang mana pun cobain aja juga Nanti ga mau kerja psikolog? Mau Maka itu gue pengen Bener-bener gue pengen cobain semuanya Ngerti ga sih? Gitu loh Pengen cobain semuanya Kita harus nyobain semuanya Kalo ga nyobain semuanya Kita ga apa-apa Mau berusaha ngasih sebat apapun Kalo kita ga tau topiknya bagaimana gitu Ga tau juga lu sukanya apa Iya Karena dulu gue kayak gitu Gue kerja apa ya? Gue suka apa ya? Gue ga tau deh gue suka apa Makanya gue dulu sempet gap year satu tahun Ga kuliah Karena gue bingung Gue mau masuk jurusan apa Iya Terus gue masuk perhotelan Yang gampang tuh Iya Gampang juga tuh pak Tesnya gampang Tesnya gampang Mas udah sana tuh mulai pegangin Oh terus disitu Gue jalan tuh berapa semester Terus gue mikir Kayak nih kalo gue pun dapet Kan temen gue yang penting dapet gelar gitu kan Gini-gini dapet pengalaman Cuma juga gue bilang gitu Gue kok Gue udah punya bayangan Gue ga akan di bidang ini Gitu loh Gue ga suka nih Sayang banget gelar gue Gitu lah Akhirnya gue pindah kan ke psikologi Terus kalo misalnya Cindy Sama juga Alasannya psikolog karena emang suka atau gimana? Apa keluarga? Biasanya faktor keluarga sih Engga sih Karena emang suka juga Kalo keluarga pengennya hukum justru I see Karena keluarga kan Lu kan pemerintah Iya politik semua Jadi Tapi kalo gue Gak ini Kayak gak masuk aja gitu Gak bisa Lu kenapa gak mau jadi polisi? Itu jangan lah ya Tidak bosah Iya udah Kenapa? Iya bener ya Sudah? Susah Susah ya? Engga Terus mau jadi apa? Jadi Diri sendiri Diri sendiri Dari di vlog Semuanya cobain Eh itu opini cewek pak Lu gak boleh kayak gitu Nah boleh aja kan Eh lu mau sama gue cobain Yaudah dulu cita-citanya jadi apa? Pas masih kecil cita-citanya pengen jadi apa? Wah gue pas waktu kecil tuh kayak Gue suka kereta api kan Jadi gue pengen jadi masinis gitu Oh Bagus-bagus Keren banget gitu Iya keren Itu seriusan loh Terus sekarang Gak mau seriusin Kok kamu nanyainnya akak Adam sih? Yaudah kamu cita-citanya apa? Please gak? Apa tuh? Apa tuh aku jawab gak? Ya gue pengen punya film itu aja Kan gue punya production house Tujuannya pengen punya film gitu Yaudah Emang ada wadahnya aja gitu Ya Semoga cepet dapet ya Berarti lo suka ini dong Suka nulis Eh apa sih bilang gak sih? Dulu basic gue teater Oh Jadi pas teater tuh kayak Ya kayak kalian lah Cuma bedanya gue kayak Lebih ke musikalisasi gitu loh Kaya drama musikal kayak gitu sih Pernah jadi bencong dan lain-lain Nah sekarang Karena emang sekarang serba digital ya Kalo teater kan latihan sebulan Performanya cuma sekali Kalo short film kan bisa Ditonton ulang-ulang terus Kayak gitu Makanya ping ke film sih Ya gapapa pelan-pelan gak sih Ntar juga bisa Nanti kan belajar sama Cindy Udah pernah masuk film Ya Allah Iya Kalo dia masih bisa acting Gue tuh sebenernya suka ya Kayak gitu Cuma gue gak bisa Bikin short film apa? Aduh gue gak bisa Gak apa-apa gue ajarin Belajar Maksanya Tentang apa? Tentang apa? Horor lah Kalo sama Christy horror Horor Kalian kan dua psikolog kan Sekuliah kan Nah itu kayak Ada temen-temen curhat tuh kalian kayak Seneng atau kayak Pengen kayak Kalian tuh harus begini Atau gimana? Seneng sih Kayak maksudnya Kita juga bisa bantu orang kan gitu Iya bener Kayak jaman sekarang tuh Kalo ada apa-apa jangan dipendam Harus diceritain kan Nah kalo misalkan selama Kayak Aku dibutuhin gitu Ya aku seneng gitu Gak merasa terbebani juga Dan selama kalo misalkan aku bisa bantu Ngasih saran Ya aku bakalan kasih saran Betul Secara psikolog gitu ya Karena mungkin kayak Alasan kita dua Mungkin sama kali ya Kalo mau psikolog Karena kita Suka untuk Pengen untuk membantu orang gak sih? Kali itu tujuannya gitu Jadi pasien pertama Iya jadi pasien pertama Kan membantu teman-teman Iya bener Kalo mungkin kalo temen Kita lebih kayak Yaudah gak sih kayak Seneng gitu temen cerita Kayak Pengennya ngebantu gitu Cuman kalo dipikir-pikir lagi kayak Setelah kayak dosen Ngasih pengalamannya Ngasih tau Sebenernya tuh kita Psikolog tuh ada Calon-calon itu Stress out, burn out Iya Karena kita Setiap kerjaannya gitu kan Bukan kerjaannya gitu kan Setiap hari Setiap hari Itu makanya Kenapa di Psikologi itu Kita diajarin banget kayak Harus tau ya Empati boleh Tapi kita harus tau Perasaan dia tuh Misalnya sedih Kita gak boleh ikut sedih Maksudnya kayak Kita harus ngebatasin Jangan sampai terbawa Karena nanti yang bisa burn out kita Karena kan kita tiap hari dengerin cerita orang Kerjaannya kayak gitu Sedih lah Depresi lah Itu kalo misalnya kita gak bisa ngebatasin Kita bisa ikut juga Jujur Gue pernah ke Psikolog 3-2 kali Sama Psikater 1 kali Mahal Engga Mahal sih Gue pernah mahal sih Emang juur mahal banget Psikater mahal Jadi gue pusing Gue bilang gue sembuh Karena emang mahal Tapi kalo misalnya Psikater gue Eh Psikolog tuh kayak Agak kurang ya Itu Pas gue curhat Dia cuma nanya doang Kalo menurutmu gimana Malah ditanya balik Itu karena kayak gitu Harus kayak gitu Harus kayak gitu Harus kayak gitu ya Itu biar Si klien ini bisa Aktif Aktif berpikir gitu loh Ya maksudnya kan Butuh advice Gue curhat tuh Ini bayar Kita tuh sebagai Psikolog Gak bisa ngasih advice Karena yang bisa Ini tau sendiri Diri sendiri Itu ya Ini Psikolog bukan dukun Kita justru malah kayak Disarankan untuk jarang Bukan jarang ya Maksudnya kayak Beri advice boleh Tapi jangan terlalu sering Karena jatuhnya nanti Mengarahkan Oh iya bener sih Gitu Harus diri sendiri yang mengarahkan Makanya kayak Ditanya kayak gitu Emang itu Emang begitu teori nya Berarti fokusnya Psikolog apa? Supaya Kliennya bisa aktif berpikir Kayak maksudnya Aktif berpikir kayak Apa yang terbaik untuk dirinya Oke Bener sih Bisa sama-sama diajak tukar pikiran Ngerti gak sih Kayak oh menurut kamu kayak gimana Baiknya gimana Terus sebenarnya apa sih yang kamu rasain sekarang Kayak gitu Lebih fokusnya kesitu gitu loh Gitu guys Perbedaan Psikolog sama temen ya Kalau temen pasti kalian diarahin Bener-bener Bener Kalau temen pasti kita temunya Kalian kasih saran Lu tuh harusnya kayak gini Iya bahkan kayak Pas curhat Tuh Lebih parah gua Aduh nasib ya Aduh nasib aja Orang mau curhat malah digituin Soalnya gua baru banget kayak praktek counseling kan Oke Itu gua Pro-proalnya gua jadi kayak psikolog gitu Nah itu diajarin kan Kayak misalnya Kalo bisa jangan terlalu Apa ya Ada kode etiknya Jangan terlalu Jangan terlalu Tentunya emang begitu Bukannya masalah Iya Kenapa sih Abis kan ditanya kayak Iya Ini kan kayak Kenapa sih psikolog gak mengarahin Kita saran gitu Gak sih opini gua gitu Iya bener-bener Karena orang gak tau kan Gak tau Soalnya gua berharap Dikasih saran Iya Gak sih advice yang lebih profesional Daripada temen juga sendiri Bener Bener Iya dong Tapi setelah gua belajar psikologi Dan gua disuruh ke psikolog juga Gua diajarkan banget sih Kayak maksudnya Ngerasa kayak Ke psikolog tuh sebenernya asik deh Karena kita cerita kan Cerita terus kayak Lebih profesional juga Orangnya menanggapinya Jadi kayak Untek-untek kita tuh bisa dikeluarin Dan itu bakal terjaga Maksudnya kayak Lu mau cerita yang Privacy banget Yang sampe kayak lu Aib lu juga Sebenernya gak apa-apa Karena itu Bakal terjaga Bakal terjaga rahasianya Oke oke Kalo temen kan kayak lu pasti takut Ya gak sih Pasti kayak Kita dicuritainnya gini 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 Kalo sama psikolog gak Karena itu kodolitiknya Kalo gak bisa kena Masih kena ya Masih kena ya Tapi kalo misalnya Pesikolog tuh butuh curhatan gak sih Butuh lah Justru dosen gue Dia suka ngasih pengalaman gitu Maksudnya kayak Kita tuh sebagai psikolog Yang namanya manusia kita butuh cerita gitu Makanya Dari antar psikolog dan psikolog tuh Mereka suka cerita Maksudnya kayak Ngomongin pasiennya Nyebelin juga nih Satu pasien gitu Itu antara psikolog dan psikolog Juga gak boleh ngomong ke kliennya Oke Kalaupun ada yang harus Kayak tuker kayak kasus gitu ya Itu harus pakai inisial Atau kayak nama samaran Iya Gak boleh disebutin namanya Itu yang tadi kodolitik Bener-bener harus dijaga banget rahasianya Even sama temen Kayak misal psikolog nih gue Cerita sama temen gitu Gak boleh Oke Ngarik banget Cuma bolehnya kayak Kalau misal ada masalah hukum gitu Biasanya kan ada tuh yang hukum Kayak ini adalah kasus apa Terus baru itu Psikolognya baru boleh buka ceritanya Itu pun gak boleh semua Gak boleh semua Beberapa doang Oke Kayak lebih parahan psikolognya gitu loh Nerima masalah orang Sebanyak itu Sedangkan kita Bener-bener Sedangkan pasiennya itu Cuman masalah satu orang gitu loh Iya Iya Itu makanya gue bilang Kalo kita gak Gak ngontrol Pinter-pinter ngebedain Itu burnout Iya Dan banyak juga yang burnout juga Gue stress Tapi kalo misalnya gak Psikolog dan emang Rata-rata kan Psikolog kan ngantrenya lumayan lama ya Bisa mutuh 3 minggu ke depan Ya kalian sedaya Nyari kesibukan sendiri Iya gak sih Tergantung sih Sekarang tuh Platform untuk Kayak kita counseling Itu udah banyak banget Oke Udah banyak banget sekarang Udah lebih Dan lebih Mungkin kalo dulu kali tadi dibilang ke psikolog kayak Ih orang gila nih pasti Gitu-gitu kan Kalo sekarang mungkin udah lebih terbuka kali ya Iya Gak separah dulu Mungkin masih ada tapi lebih Kayak Soalnya zaman sekarang udah ngomongnya anxiety Iya betul Dulu kan gak ada ngomongnya kayak gitu Itu ngomongnya tuh self-diagnose kayak gitu tuh Itu namanya self-diagnose Iya 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 Kayak gue kayak depresi deh Gue kayaknya ini Ini Padahal gabut aja Padahal sebenarnya untuk kita mendiagnose itu Untuk psikolog tuh Itu kita tuh bukunya segini nih Iya harus ada Ada Gejala-gejalanya yang harus terpenuhi semua Baru bisa di diagnose Di misalnya anxiety Atau di apa Itu makanya gak segampang itu untuk diagnose gitu loh Itu dalam Lu mau jadi psikolog gak? Gak ah Kayak pusing gue Pusing sih emang Iya 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 Tapi seru Kayak lu mempelajari manusia Mempelajari manusia Dia hebat loh Di balik psikolog dia menjadi content creator Hah? Iya dong Jadi public figure Kenapa kalian gak manfaatin psikolog content creator Iya biar harga psikolog kalian sama mahal Iya Maksudnya kayak konten-kontennya psikolog Iya Nah iya bener Kasih-kasih motivasi gitu Bikin-bikin podcast gitu Iya Mungkin nanti kali ya Pas kita udah benar-benar ilmunya Karena kita belum ada kapasitas itu Iya Masih belajar juga Untuk praktik gak boleh Iya Untuk praktik gak boleh Tapi kalau untuk sharing gak apa-apa Ini kita di Kalau itu namanya kayak psikoedukasi Kita suka dibikin kayak gitu Cuma tugas-tugas uas atau apa Psikoedukasi ini Nyari korban lah Eh Bukan Psikoedukasi itu lebih kayak edukasi Kayak ini Psikologi gini-gini gitu loh Tapi psikolog gak cuma untuk kayak Lagi stress terus cerita Atau apa gitu Tapi lebih mengenal Ke psikolog tuh biar lu lebih mengenal diri lu sendiri Itu gue juga dapet disitu Kayak kan di tes Oh kamu ntar tes personality ini Ini Terus dikasih tau Oh kamu tuh orangnya kayak gini Gini Oh ternyata gue orangnya kayak gitu ya Oh jadi lebih mengenal diri sendiri Jadi lebih Oh gue orangnya kayak gini Jadi gue harus kayak gimana Itu lebih tau gitu loh Itu sih Karena kan banyak orang yang gak mengenal diri dia sendiri Kayak gue nih Sebenernya kayak gimana sih Orangnya apa emang Kayak Kalau gue tuh tipe orangnya melankolis Oke Yang kayak Gue melankolis juga Kalau misalnya ada satu kejadian yang bikin gue Moodnya turun Itu gue bisa bener-bener turun Bener-bener sedih banget Itu melankolis Tapi lu termasuk pragmatis gak? Gak Gak ya? Pragmatis tuh kayak Sanguin-sanguin tau gak sanguin? Tau tau Gue melankolis gue tinggi banget Oh melankolis ya Oke Lebih ke melankolis gue Oke Baik Baik Udah? Udah lah Apapun saya mengerti ya Yaudah kita podcast sama Kristi ya kali ya Melankolis Melankolis, pragmatis, sanguin, masa gak tau aja Tipe-tipe Gak tau gue Coba jelasin Tipe-tipe kepribadian gitu deh Pokoknya Lu tau gak sih kayak MBTI Iya INFP ENFT Lu orangnya introvert atau extrovert? Menurut lu Dia Gue yang jelasin Gak bisa kita jelasin Kalau Pandangan gue ya Dia tuh extrovert ketika Kenal sama orang Tapi kalau baru orang kenal Dia bener-bener introvert Jadi apa? Kayak dia introvert sih Kalau gue Lu lebih Suka Enggak Lu lebih suka Lebih suka bersosialisasi Kalau lu lagi stress Lu bersosialisasi Atau lu kayak Pengen di rumah sendiri Yaudah pentem sendiri Kalau stress Sendiri Terus kalau misalnya Abis banyak orang gitu Lu ngerasa capek apa gak? Capek sih Tergantung orang sama siapa ya Oke Risih gitu Kalau gak Kayak lu misalnya ke pesta Banyak orang Nah itu kayak Capek gak? Butuh Gak bisa Berarti lu introvert Ya introvert Kira-kira ya Kira-kira lu buat introvert Kira-kira Gue tipikal orang yang Misalnya ada tamu ke rumah Gue risih Kalau orang-orang kan kayak Ada tamu ke rumah Gue pingin rame nih Gue banyak makan Gue lah kayak Tapi lu kalau ke pesta Gimana? Gak aman Ngerasa capek gak? Abis bersosial Lu ngobrol-ngobrol sama orang Lu pasti ngobrol sama orang banyak Tapi seru Gue lebih Pokoknya Enjoy Intinya enjoy Kalau misalnya Kalau gue liat sih Kayaknya dia lebih ke extro deh Gak sesih Iya Mungkin kalau Apa yang ke rumah Tadi tamu datang ke rumah Itu orang sih bukan karena introvert Sombong Congkak ya Congkak Lu ngapain sih ke rumah gue Iya ngapain sih lo main-main Gue pernah di titik itu aja Tapi Harusnya Sering-sering aja orang sih Biar gak stress Ya udah coba Lu ngapain logika apa perasaan Kadang kalau perasaan tuh gak ada logika ya Apa sih? Enggak Enggak lu kalau menghadapi suatu masalah Lu pake logika Atau pake Perasaan Perasaan Kayaknya logika sih Lebih ke logika gue Tapi kalau cowok biasanya Iya kan Berarti thinking Habis logika Kalau logika yang gak sesuai ekspetasi Baru pake perasaan Berarti dia lebih ke logika Lu thinking orang yang berarti Itu kayak gitu-gitu Besok ada jadwal Ini gak? Lu mau ambil appointment nih Udah ya Udah Udah tau ya jalurnya kemana ya Sejak ada Ex-member JKT40 ini Semoga Kita berdua Mengetahui diri sendiri Iya mengetahui diri sendiri Betul Iya Iya Oke mungkin segitu aja Untuk podcast kali ini ya Buat temen-temen Thank you banget Yang udah nonton sampe akhir Mohon maaf nih Kalau kita nih agak Omongannya belibet gitu Iya bingung gitu Iya Karena Adam nih emang kayak gitu Sorry banget nih kasih Ini klarifikasi dulu nih Ya tapi Thank you banget ya Bu Christy Sama Cindy Udah jauh jauh Apa? Bu Christy Iya Ke sekolah Iya gak apa-apa Kan kita Sama-sama Bapak Memberikan pengetahuan ya Iya bener Iya pokoknya thank you banget Bu kalian berdua udah Jawa-jawa ke Belinsky Ini buat temen-temen yang bisa nyewa kesini ya Nanti aku kasih linknya di atas gitu Oke Linknya di atas Di atas atau di bawah Di atas Di atas Di atas ya Oke ini sebutnya Patpilsasa Nanas Turapartayana Adam Rismau Dan nama Instagramnya apa? Christy Krisal Christy Krisal Cindy Hapshari 98 Cindy Hapshari 98 Iya Mungkin kita berempat pamit Sampai jumpa di podcast selanjutnya Oke bye-bye 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 Mereka mau pulang udah hujan soalnya Takatnya banjir Nggak udah nggak bisa pulang ya Mereka mau pulang ya